Hubungan Haris Friza dengan Ria Ricci sempat menyita perhatian publik beberapa waktu lalu. Keduanya disebut-sebut sedang menjalin hubungan dekat, bahkan sampai dikira pacaran. Namun, hal itu langsung dibantah olehnya. Haris mengaku hanya berteman dekat dengan adik kandung desainer Oki Setiana Dewi itu. Keduanya pertama kali bertemu saat adanya perilisan sebuah film di bioskop. Kedekatan mereka pun mulai terlihat oleh publik saat kolaborasi untuk membuat konten YouTube. Lia Ricci pun juga menganggap Haris hanya sebagai teman dekatnya saja. Apalagi Ricci, sapaannya memang tak diizinkan untuk berpacaran. Namun benarkah kalau Haris pernah terpikir ingin menikahi Ricci? Uya Kuya menanyakan kepada Haris apa alasan dia menyukai Ricci? Momen Uya menghipnotis Haris itu ditayangkan lewat kanal YouTube Uya Kuya TV berjudul Dihipnotis. Haris Friza ngaku sempat kepikiran mau nikahin Ricci, Tapi, yang tayang pada tanggal 6 Mei tahun 2021. Banyak dia baik, perhatian juga. Dia suka berbagi sama orang. Dia peduli sama orang lain. Ngelihat hatinya tuh tulus aja. Ya aku suka lihat personality dia, kata Haris Friza. Pada momen itu juga, Haris mengungkapkan kapan pertama kali ia bertemu dengan Ricci. Saat itu mereka berjumpa dalam acara premier sebuah film di salah satu bioskop. Namun, saat itu mereka belum saling kenal. Lalu, setelah itu keduanya mulai saling mengenal satu sama lain. Saat sudah berkenalan mereka mencoba untuk saling membuat konten video YouTube bersama. Lebih lanjut, Haris Friza mengungkapkan jika ia sama sekali tak ingin berpacaran dengan Ria Ricci. Hal ini dikarenakan Ricci tadi izinkan berpacaran oleh keluarganya. Nggak pernah, pertemanan aja. Karena dari keluarga dia nggak boleh pacaran. Jadi aku nggak mikirin hal itu juga. Ujar sahabat Rizky Bilar itu. Meski tidak terpikirkan untuk berpacaran. Namun Haris mengaku sempat berpikir ingin langsung menikahi Ricci. Sayangnya masih banyak hal lain yang menjadi pertimbangan Haris Friza untuk menjalin hubungan serius dengan Ricci. Iya, tapi aku belum bisa juga karena aku juga belum bisa nikah cepat-cepat. Sedangkan dia harus menikah untuk umur dia. Dari aku banyak yang harus aku cari dulu, tutur Haris Friza menjelaskan. Kini, belum ada kelanjutan hubungan antara Ria Ricci dengan Haris Friza. Keduanya masih tetap berteman dekat dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Bahkan, saat ayah dari Ricci meninggal beberapa waktu lalu, Haris menjadi orang pertama yang hadir di pemakaman itu. Terima kasih telah menonton!